Sepertinya Kevin tidak mengerjakan PR. Kevin, sedang apa? Sebaiknya kerjakan PR-mu. Yah, sepertinya keseruan berakhir, Kevin. Waktunya mengerjakan PR. Tapi saat ibu pergi, Kevin main lagi. Menonton video di kamar memang menyenangkan. Tapi pastikan kamu punya rencana cadangan. Tempelkan kait plastik di sudut pintu seperti ini. Lalu tempelkan satu lagi di atasnya. Lalu pasang tali, ikat pada kait pertama dan teruskan ke kait kedua. Lalu pasang pada kait di seberangnya. Terakhir, pasang ponsel pada tali. Jadi saat kamu sedang menonton dan ibu tiba-tiba memeriksa, kamu tak perlu takut ketahuan. Hmm, sepertinya Kevin benar-benar mengerjakan PR-nya. Aku tidak menyangka, tapi akhirnya dia menurut. Lalu, kamu bisa lanjut nonton lagi. Nonton video balapan mobil. Yes! Oke, kasih ke bapak. Nggak ada yang boleh main HP di kelas. Oh, larangan main HP ini ngebelin. Ya ampun, semoga layarnya nggak pecah. Astaga, layarnya hancur. Maaf ya, tapi kayaknya kamu harus beli yang baru. Sekarang, aku bisa mainin HPku yang layarnya rusak ini. Kalau ingin membuat layar pecah, pasang saja ini di layarmu. Mirip pecah beneran, kan? Misi berhasil. Hah? Kok HPmu nggak disita Pak Smith? Waktu favoritku. Makan siang. Tapi, di mana temanku? Hah, setidaknya Instagram selalu ada untukku. Semua orang bersenang-senang, kecuali aku. Hashtag menyebalkan. Tunggu. Hmm, jika ingin terlihat sedang makan bersama teman, pasang headset, lalu gunakan untuk berfoto dari jauh. Lalu, pasang ponsel dengan tongkat eksis di kursi di seberangmu. Wah, tampak seperti temanmu yang mengambil foto. Pesta foto sendiri. Hei, maaf aku terlambat. Tak masalah, aku bisa menghibur diri. Kamu makan duluan. Bukan begitu. Kamu hebat, Sofia. Ah, lihat keranjang belanja imut itu. Ternyata, mainan kecil ini sangat berguna untuk membuat efek video seru. Pengikat kabel seperti ini bisa menahan ponselmu. Jadi, tak perlu dipegang. Letakkan ponsel di depan keranjang, ikat dengan kuat. Kencangkan talinya agar ponselmu tak bergerak. Ya, seperti itu. Jangan lupa memotong sisa talinya. Agar keranjangnya tetap stabil saat dipakai, letakkan batu ke dalam keranjang. Setelah itu, kaitkan ujung pita pengukur agar bisa dikendalikan dari jauh. Hah? Ini? Untuk apa benda itu? Sudahlah, nanti kamu juga akan tahu. Rekam videomu saat mendorong keranjang dengan pita pengukur. Setelah itu, lepaskan penahannya. Jadi, keranjangnya tertarik ke arahmu selagi kamu menyalakan api. Sekarang memang terlihat aneh. Tapi hasilnya, video gerak lambat keren jarak dekat. Kamu juga bisa sambil meniup konfeti. Bagian terbaiknya, tidak perlu memegang kamera. Trik kamera memang luar biasa, kan? Wah, pemain skateboard ini hebat. Ups, maaf, Bu. Akanku singkirkan. Sepertinya kamu harus menunggu hingga pulang sekolah. Kecuali... Aku punya ide. Emi, aku ingin mencoba trik yang sudah kita latih. Lain kali, kalau ingin menonton di kelas, minta bantuan teman di depanmu. Selipkan pelindung ponsel di bawah kaus temanmu. Lalu, pasang ponselmu seperti ini. Pastikan tidak longgar. Hei, apa ini? Yang benar saja, Kevin. Jangan lupa ponsel itu masih menental pada temanmu. Pastikan volumenya mati agar tidak ketahuan. Kevin, sedang apa kamu? Aku harus melihatnya. Cepat, sembunyikan. Iya, Bu. Ada apa? Nyaris saja. Kita lolos, Emi. Uh, mandi pancuran air panas pagi-pagi seger banget. Oh-oh, kayaknya ada yang nelpon Sofia. Gawat, gimana cara ngangkatnya dari sini? Dari Vicky. Dia pasti mau curhat tentang kencannya semalam. Gah, tanganku basah. Halo? Dan, hapeku rusak. Nyebelin. Kalau kamu mau pakai hape saat mandi, cobalah kiat ini. Aruh hapemu menghadap bawah di atas plastik. Lalu, gambar pola yang sedikit lebih lebar dengan spidol. Lalu, gunting sesuai garis. Sekarang, ambil plastik lebih besar lagi dan tempelkan ke pola yang baru kamu gunting. Sebaiknya pakai lem tembak. Setelah lem tembaknya siap, balikan dan tekan sisinya. Bagian atasnya jangan dilem, ya. Nah, coba lihat. Kantong anti air kecil untuk hapemu sudah siap. Wow, bahkan iPad juga bisa muat lho. Sekarang, kamu bisa nonton video dan chattingan dengan teman sambil mandi. Tapi, jangan kelamaan. Nanti kamu masuk angin. Yes, Vicky nelfon lagi. Oke, ayo ceritain kencanmu. Mulai dari awal banget, ya. Kamu terlambat dan minuman itu dilarang. Yah, aku baru saja membelinya. Bu Guru, maaf aku terlambat. Terkadang aku tersesat di lorong. Baik, masuklah. Astaga, tenggorakanku kering. Jus jeruk itu tadi pas sekali. Apa kamu punya minuman untukku? Wah, Lily. Kenapa tiba-tiba kamu mengiler? Halo, ada orang? Terkadang saat kamu mengidamkan sesuatu, kamu mulai berhalusinasi. Tapi ternyata, Kevin tahu cara menyelundupkan minuman ke kelas. Untuk trik ini, ambil sarung ponsel plastik dan lepaskan dari ponselmu. Letakkan di kantong plastik, keluarkan spidol, dan gambar garis luar di plastik. Setelah itu, singkirkan ponsel sejenak, dan potong garis itu dengan gunting. Kini kamu akan memiliki dua lembar. Lalu, ambil selembar kertas lilin, dan letakkan di tepi potongan sebelum kamu menekannya dengan catok rambut panas. Lakukan ini di tiga sisi plastik. Itu akan menjadi seperti kantong plastik kecil. Kini, lepaskan tutup dari kotak jus seperti ini, dan oleskan lem di bagian bawahnya. Sebelum mengering, masukkan ke lubang kecil di kantong itu, agar menjadi cerat kecil. Selanjutnya, ambil minuman favoritmu, dan tuangkan ke dalamnya. Isi sampai sepenuh mungkin. Jangan lupa pasang lagi tutupnya. Terakhir, oleskan lem tembak di sisi luar sarung ponsel. Gini, tempelkan kantong itu. Setelah kering, masukkan kembali ponselmu ke sarung itu, dan nikmati jus dari tempat persembunyian. Mau minum, Lily? Oh, syukurlah. Kukira aku sudah mati. Jika gurumu berkeliling, jangan khawatir. Kamu aman. Ya, ini bisa diandalkan. Oh, sepertinya sedang jam istirahat. Hei, teman-teman. Coba lihat video ini. Uh, ini menyebahkan. Tenang, biar aku yang urus. Ah, lupakan. Aku tidak bisa. Tidak, bukan begini. Sepertinya aku punya ide sempurna. Hmm, baik, biar aku coba. Pinjam klip kertas ini ya. Ini yang kita butuhkan. Tekuk bagian atas klip ke belakang seperti ini, lalu tekuk ujungnya ke belakang juga. Taruh di meja dengan bagian yang ditekuk menghadap ke atas. Lalu taruh ponselmu di celah kecil itu, dan selesai. Sekarang kita bisa nonton video favorit dengan nyaman. Astaga, Vicky selalu kocak. Jadi ku beritahu dia, kamu tak bisa pinjam mobilku. Teman-teman, mari berfoto. Cheese. Wah, lucu. Tandai kami semua ya, Emi. Ah, tanganku kurang panjang, jadi tidak semua masuk kamera. Biar ku coba. Kalau tidak punya tripod, taruh ponselmu di sandal. Jadi, semua bisa ikut terfoto. Jangan lupa gunakan timer. Kecuali kalau jari kakimu sangat lentur. Yeay, tidak ada wajah yang terpotong. Ini baru keren. Boleh ku unggah sekarang? Ya, tandai kami ya, Sofia. Tengah. Tengah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton